Diduga akibat korsleting listrik puluhan kiosk pedagang di pasar kilometer Tanjung Perak, Surabaya, hangus terbakar. Upaya pemadaman oleh petugas diwarnai tangis para pedagang yang berugi ratusan juta rupiah. Sedikitnya 28 lapak pedagang di pasar kilometer Tanjung Perak, Surabaya, hangus terbakar pada Senin sore. Sejumlah pemilik kiosk pun hanya bisa menangis melihat kiosk mereka hangus terbakar. Menurut saksi mata, api awalnya berasal dari salah satu kiosk warung kopi, kemudian merambat dengan cepat dan menghanguskan puluhan kiosk lainnya. Terlebih material bangunan kiosk terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Apinya dari belakang, kayu miram-miram itu makin besar, sama kena ini, kena setel juga alur dikit. Yang itu terlumahkan bareng-bareng itu lagi alur dikit. Berapa-lapa yang terbakar nih, Bu? Kurang lebih tadi kami cek dan melalui keterangan saksi juga 28 kiosk. Untuk memadamkan api, 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan petugas harus menerjunkan mobil tangga Skylift agar pemadaman efektif dilakukan dari atas. Setelah satu jam upaya pemadaman, api berhasil dipadamkan. Polisi akan memeriksa sejumlah saksi dan menggelar olah tempat kejadian untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.